Yang pentingnya kasadar masyarakat lebah ngeriksa turun ngawangun lalawakna gerakan bulan bakti gotong royong masyarakat atau BBGRM nomor apa program di pemerintah pusar di PL-ing di Kecamatan Arca Manik, poeraboh esok-esok Eta pra-prakan BBGRM anu kelima belastai di pitembayanku ngalepaskan manuk di kantor Kecamatan Arca Manik BBGRM Hambalan Kota dikokolakin kalawan wakata dina tanggal 5 Mei 2018 Kiwari Sakumna Kecamatan nyorang program BBGRM selasai jina di Kecamatan Arca Manik BBGRM nang tayungan opat widang nyetaka masyarakatan penguatan ekonomi, sosial budaya, turta keagamaan, serta lingkungan di Namprona 500 menuk dilepaskan di kantor Kecamatan Arca Manik pikir mitembeyan gerakan bulan bakti gotong royong K15, poeraboh esok-esok lurah Sakecamatan Arca Manik turta LSM di Kota Bandung ngaluuhan etak kegiatan etak kegiatannya dikokolakin pikir ngaronjatkan pangbangunan serta ngawabagan persatuan turta kesatuan sangkan masyarakat bogak ketak aktif ngalewatan sumangat babarangan serta bengketan duduluran Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, BBGRM itu bulan bakti gotong royong masyarakat membawahi empat bidang, yang pertama adalah bidang kemasyarakatan bagaimana penguatan sistem keamanan lingkungan yang ada di masyarakat lalu yang kedua bagaimana penguatan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama UMKM yang ketiga sosial budaya dan keagamaan bagaimana masyarakat bisa berperan serta untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan sosial keagamaan yang keempat adalah di bidang lingkungan dan lingkungan hidup karena jujur saja kita masih sangat mengharapkan Bandung ini tetap mendapatkan adipura untuk setiap saya setuna prak-praka ngarisa lingkungan untuk ngeronjatkan pemahunan lain ukur pancen pemerintah tapi butuh peronjongan di masyarakat sehingga ngunyang ke lingkungan anuaman merenah serta asri terima kasih BBGRM ini suatu jenis program pemerintah pusat yang memang diterapkan kepada kita semua warga masyarakat dalam rangka untuk menjaga budaya gotong royong bangsa kita karena itu menjadi budaya kita dan itu sangat diperlukan untuk berlanjutnya proses pembangunan yang maksimal sehingga bulan bakti gotong royong masyarakat itu tujuannya untuk itu untuk selalu mengingatkan masyarakat semua potensi masyarakat bahwa gotong royong itu salah satu potensi yang bisa mempercepat pembangunan maju tidak hanya bangsa ini bukan hanya ditentukan oleh negara oleh uang yang ada di negara tetapi juga potensi tenaga pikiran yang ada di masyarakat itu sendiri ngelewatan gerakan BBGRM cara mikir pemerintah anubogat tanggung jawab ngarisa lingkungan bisa robah jadi panjen sakung na masyarakat lebah ngarisa lingkungan di Sabudirinana Dinda Rizkyana, Puspa Devi Pertiwi, Bandung Terima kasih telah menonton!